Hari ini akan membahas mengenai Undang-Undang Kesehatan yang sekarang sudah diketok palu persetujuan oleh DPR RI tetapi belum ditandatangani oleh Bapak Presiden karena Undang-Undang ini dalam kacamata saya Undang-Undang Kejahatan Kemanusiaan yang dibungkus seolah-olah mengurusin kesehatan tapi sebenarnya ingin mematikan seluruh hak hidup manusia dari nomenklaturnya saja kita bisa melihat bahwa Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Omnibus Law bukanlah bahasa Indonesia tapi Omnibus Law berasal dari bahasa Latin Omni, Omnis yang artinya semua atau banyak Bus artinya apa? semuanya itu dibawa, diangkut sama bus jadi boleh saya katakan Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Vacuum Cleaner atau Game Over jadi ini Undang-Undang Pamungkas yang paling jahat daripada yang pernah ada lebih jahat dari ITE Undang-Undang yang menggudeta kemahakuasaan Tuhan ada skenario besar dibalik hidden agendanya dasarnya adalah dari WHO Pandemi Treaty dimana Indonesia sendiri sudah menyerahkan kedaulatan kesehatan bangsa di negaranya kepada WHO jadi suka tidak suka dipaksakan harus terbentuk tanpa lagi minta persetujuan rakyat di pasal yang pertama mengenai ketentuan umum disitu dituliskan bahwa kesehatan adalah keadaan setiap orang baik fisik, mental maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi tidak hanya lagi dia hanya urusin tubuh tapi mulai masuk ke jiwa satu lagi, spiritual Undang-Undang ini justru mengkhianati nilai-nilai spiritual pasal 42 mengenai aborsi aborsi dilarang kecuali bla 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 termasuk korban perkosaan belum lagi penguasaan manusia sejak dialah dalam kandungan negara mengawasi perkembangannya dengan berbagai macam programnya termasuk imunisasi dengan beberapa paket lanjut usia sampai liang kubur yang terjadi cerdas macam apa tidak akan lagi cerdas secara spiritual imunisasi itu berefek kepada kehancuran, kerusakan sel dia sebagai sel atau DNA dari Allah yang fitrah membuat mereka menjadi otis meningitis polio autoimun dan sebagainya yang menghasilkan karakter-karakter yang tidak spiritualistis lagi Undang-Undang ini terjadi sebagai sasaran antara kenapa adanya COVID jadi COVID ini adalah percepatan untuk adanya Undang-Undang ini Undang-Undang penguasaan terhadap tubuh manusia saya orang hukum, saya sangat mengerti itu konsep kejahatan adalah ketika saya melanggar hak daripada orang lain contoh saya mukul saya bisa dibedarkan Undang-Undang ini tidak lagi berbicara itu saya tidak mau mengikuti konsep yang disodorkan oleh WHO maka saya adalah pelaku kejahatan karena redaksinya sudah disiapkan dari yang meng-endorse pak manusia seperti buah harus ada surat karantina manusia seperti barang mau pergi keluar dari harus punya SIM SIM internasional itu harus ada namanya sertifikat vaksin internasional saya sangat ingin berdiskusi dengan beliau-beliau termasuk Menteri Kesehatan beliau pernah mengatakan saya dengar bahwa kita boleh berpendapat berbeda ya boleh berbeda tapi patokannya satu kebenaran firman Allah atau tidak kalau pendapat berbeda berdasarkan selera dan kepentingan maka itu tidak benar obat medis obat apa? itu adalah racun yang membuat tubuh asid asam dan itulah penyebab kanker bapak inventaris ada berapa? nama penyakit dan tujuannya apa? supaya varian obatnya banyak leokimia lekosid yang tercemari oleh kimia leokimia ada lupus kepada semua rakyat Indonesia bersiaplah menghadapi kehidupan yang tidak mudah karena ini adalah masa akhir zaman dimana kekuatan iblis lewat antek-anteknya kalau di muslim dikatakan al-masyak dijal kalau di nasrani atau kristen dikatakan anti-krist dia bergerak begitu rupa terstruktur sistematis dan masif untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang gagal mereka vakum gliner untuk memastikan tidak ada seorang pun tertinggal mereka akan angkut semua supaya kita semua mengecewakan Tuhan